Sementara itu, naiknya harga Pertamax membuat langkanya ketersediaan Pertaliat di SPBU di kawasan Gianyar, Bali. Akibatnya warga terpaksa membeli Pertamax dengan harga yang lebih mahal. Hampir semua SPBU di kawasan kota Gianyar, BBM jenis Pertaliat kosong pada Senin pagi. Warga yang sudah antri untuk mendapatkan Pertaliat pun kecewa. Mereka terpaksa membeli BBM jenis Pertamax yang harganya sudah naik sejak 1 April lalu menjadi Rp12.500 per liter. Warga mengeluhkan kondisi di mana harga selisih yang cukup tinggi. Jika membeli Pertaliat mereka hanya harus membayar Rp7.650 per liternya. Susah carinya. Pak, sejak kapan ini susah carinya? Sudah satu minggu lah. Satu minggu? Satu minggu yang lalu ya. Hidup sekarang makan aja susah ini. Untuk ciri beli beras susah. Ya gitu dah. Harga ini mahal sekarang ya? Mahal sekarang ya. Sekarang sudah mahal. Ya sudah. Kekosongan Pertaliat di SPBU kawasan Gianyar ini sudah terjadi sejak 3 hari lalu. Warga berharap kelangkaan ini segera diatasi agar mereka tak harus membeli Pertamax dengan harga lebih mahal dari Pertaliat. Dari Gianyar Bali, Ketut Catur Kusuman Inggrat, Ainyus melaporkan.